Selain itu, politikus PDI Perjuangan Pramono Anung menanggapi pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono terkait banyaknya rintangan untuk berkoalisi dengan Jokowi-Dodo. Ya, menurut Pramono, rintangan berasal dari SBY sendiri. Menurut Pramono, bila terdapat rintangan untuk bergabung dalam koalisi Jokowi, seharusnya dapat diatasi bersama. Pramono menjelaskan, Jokowi sudah menjalin komunikasi yang baik dengan SBY. Jokowi juga telah melakukan pertemuan terbuka dan tertutup dengan Komandan Satgas Bersama Agus Harimurti Yudhoyono. Komunikasi antara Pak Jokowi dan Pak SBY sebenarnya sudah berlangsung beberapa kali dan itu secara tertutup. Bahkan Mas Ahaye sendiri kan sudah bertemu juga dengan Pak Jokowi. Nah, kalau kemudian ada rintangan, seharusnya rintangan itu diselesaikan. Yang saya tahu sebelum pertemuan di Bogor kemarin sebenarnya Presiden sudah beberapa kali menyampaikan bahwa komunikasi yang berjalan dengan baik dengan Pak SBY mudah-mudahan ada realisasinya. Tapi kenyataannya kan sampai hari H ketika pertemuan Ketua-Ketua Umum Partai yang ada di Istana Bogor itu belum terjadi. Artinya mungkin rintangannya ada di dalam Pak SBY sendiri. Saya nggak tahu apa yang menjadi rintangan beliau. Tetapi mungkin barriernya ada.